PEMBICARA 1 Yang kedua, bully itu potensinya biasanya akan terjadi di dalam keluarga Siapa pelakunya? Orang tua, adik, kakak itu punya potensi menjadi pelaku bully Dalam rangka mencegah dan menghapuskan tindakan bullying di sekolah SMP Negeri 2 Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya menggelar sosialisasi dan edukasi tentang bullying kepada guru dan para siswa Yang dilaksanakan pada Selasa 17 Oktober 2023 Kegiatan sosialisasi tentang bahaya bullying ini menghadirkan KPAID Kabupaten Tasikmalaya sebagai narasumber Turut hadir Kepala Sekolah dan semua guru SMPN 2 Sukaratu dan Ketua KPAID Yang didampingi para sapga serta mahasiswa magang Prodi PGPAUD UPI Kampus Tasikmalaya Dalam peparannya Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Terkait peran guru dan orang tua yang harus meningkatkan pengawasan terhadap anaknya Serta mampu beradaptasi di era digital dan yang paling penting adalah pemahaman tentang bullying Cyber bullying, hari ini jamannya rubah Kadang-kadang bully itu, itu juga dilakukan melalui cyber Melalui media masa, melalui media sosial Sili ejek, sindir sampir SMPN 2 Sukaratu bekerjasama dengan KPAID Kabupaten Tasikmalaya Dalam hal penyuluhan, konsultasi, dan advokasi yang ditandai dengan penanda tanganan kerjasama Kepala sekolah SMPN 2 Sukaratu Cucu Nur Hayati mengatakan Lokasi sekolah yang berbatasan dengan Kota Tasik Menjadikan pergaulan siswa sangat beragam Sehingga sosialisasi tentang bullying ini sangat penting di sekolahnya Lingkungannya karena diapit dengan jalan yang ada di JB dan di Mangin Jadi anak-anak pergaulannya antara kota dan kabupaten Karena perbatasan sekolah ini Alhamdulillah dari penjelasan KPAID ini sangat-sangat membantu kami di sekolah Untuk mengatasi anak-anak yang kena bullying atau juga teman-temannya Atau sama-sama guru juga yang untuk mengatasi bullying ini Harapan saya dari sekolah nanti henti bullying, tidak ada bullying di sekolah saya Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Atorinanto Mengatakan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan skill dan responsibility para guru Serta menjadi pencegah dan pengawas yang baik untuk anak didiknya Pola pengawasan ini adalah sesuatu yang memang perlu ditingkatkan Selain pengawasan, kemudian yang kedua juga perlu pemahaman tentang bullying Artinya bahwa peningkatan skill untuk teman-teman guru Ini juga menjadi bagian yang penting di dalam pertemuan ini Terus kemudian kita mengharapkan bahwa deteksi dini tentang bullying ini Bisa dipahami oleh sekolah, bisa diteksi oleh guru-guru Sehingga kegiatan ini terwujud bahwa dalam rangka mungkin meningkatkan skill Pemingkatkan skill yang di dalamnya itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan responsibility Kemudian bagaimana kita bisa menjadi pencegah Bukan saja pencegah, tetapi juga kita bisa menjadi pengawas yang baik untuk anak-anak Supaya tidak menjadi pelaku bullying ataupun menjadi korban bullying Stres itu akibat dari apa? Jadi sampai ada yang sampai meninggal? Tadi itu dilakukan sosialisasi tentang maraknya bullying di Tasik Malaya Dan ternyata setelah diungkap tadi dengan berbagai teori Ternyata disini juga banyak yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan Tapi Alhamdulillah dengan materi tadi Dampak dari bullying, dari pandangan hukum, dan secara psikologis Alhamdulillah anak-anak memahami dan mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Henra Cahya, Tasik TV mengembarkan SMPN 3, 2, 1, 2, 3 Terima kasih Terima kasih